Halo selamat malam saudara Life Breaking News, malam hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Yerda, pimpinan produk pesantren Al-Zaitun Panju Gumilang melayangkan gugatan perdata pada wakil ketua MUI Anwar Abbas ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan pula oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Abjo, saat dikonfirmasi pada hari ini, Zulkifli menegaskan bahwa laporan tersebut sudah dibuat pada minggu lalu. Zulkifli mengatakan selain Anwar Abbas, Panju Gumilang juga menggugat institusi, yaitu Organisasi Masyarakat atau Ormas MUI, diketahui Panju Gumilang menggugat Anwar Abbas senilai Rp1 triliun. Melalui posa hukumnya, Panju Gumilang melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli lalu. Gugatan tersebut dilayangkan pada Anwar Abbas karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan komunis pada Panju Gumilang. Anwar Abbas juga dianggap hanya menilai Panju Gumilang lewat potongan video yang selama ini beredar di media sosial. Dalam petitungnya, posa hukum Panju Gumilang Hendra Effendi mengatakan kerugian material yang dialami klien yang mencapai Rp1 triliun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!